Halo, ketemu lagi sama Akang Hari ini kebetulan Akang lagi ketemuan sama salah satu alumni dari workshop 30 hari Akun twitternya Little Angel Tapi biasa dipanggil Maknun Gue gak tau kenapa dipanggil Maknun Tapi yang jelas dia suka banget dipanggil sama Maknun Oke, Maknun boleh cerita dikit gak? Lo tuh bergabung banget, daftar banget di workshop 30 hari Kapan sih sebenernya tepatnya? Sebenernya sih gue follower Akang udah dari lama Cuma berhubung SEO tuh dunia gue juga Gue pengen memperdalam Sebelumnya gue udah pernah belajar sebenernya SEO Tapi menurut gue kurang kuat basicnya Oke, belajar sama siapa nih Mak? Ya, inisial aja inisial Ya, ada lah Oke, gak patah disebutin ya Mak ya Gak usah, gak usah disini Oke, oke terus? Ya, terus udah gitu tapi gue rasa basic gue kurang Abis gue suka ikutin stalking-stalking timelinenya Akang Kayaknya ini dari basic banget Nah, kayaknya gue tertarik gue masuk di batch pertama di bulan November Oh gitu Oh, lo waktu itu kena biaya berapa Mak? Gue dapet gratisan Soalnya waktu itu waktu Akang pertama kali mau bikin workshop Dia tanya kan Pada tertarik gak bikin workshop? Gue udah nungguin nih kapan dibukanya Terus ternyata dia kasih kelinci percobaan lah 13 orang siapa yang duluan yang daftar Gue termasuk yang itu Tunggu, tunggu, tunggu Kalo soal itu gue potong sedikit ya Manun ya Sebenernya gue pengen bikin kelinci percobaan bener Tapi kelinci percobaan itu gue pengen lihat Orang yang berbayar sama yang gak berbayar Kira-kira semangatnya sama atau enggak gitu loh Ternyata Manun di akhir dari batch 1 itu Tersisa 50% yang bayar 50% yang gratis Nah, Manun ini termaksud salah satu yang cukup berhasil lah Boleh di ceritain gak Manun? Produk lo apa sih sebenernya? Iya, sebenernya gue dulunya jual-jualan online gitu sporadis Cuma memang ada provider domain hosting kan memang Cuma karena ikut workshopnya Akang disuruh cari dari hobi Akhirnya gue dalemin hobi gue desain Desain disuruh lebih spesifik lagi gue ambil desain website Oh gitu, lo hobi banget yang ngetang-ngetik ginian ya Iya Jadi, kalo mulainya dari hobi gak kerasa ya, Maya Kalo misalnya ngotak-ngetik, bikin artikel, segala macem ya, Maya Iya Sekarang websitenya ada di halaman 1 gak, Mak? Kemarin terakhir 2 hari lalu gue masih ngecek Tapi untuk pencarian web desain gue udah ada di halaman 1 web gue Cie, cie, udah pernah dapet klien banyak dong berarti, Maya Klien alhamdulillah udah lumayan, ya sekadar konversi telepon setiap hari sih ada nanya domain, beli hosting, konsultasi pembuatan website Alhamdulillah sampai ada suatu kementerian lah ya, kementerian Oh my god, kementerian serius lo? Iya, dia meminta bikin website juga untuk redesign webnya mereka Oke, oke manun Kira-kira kalo ditanya gitu ya, sebenernya workshop 30 hari ini waktunya yang sebenernya berapa lama sih, Mak? Ya buktinya gue dari November kan ya, ini kayaknya gak pernah selesai kayaknya waktunya Karena akan terus-terusan ngasih materi baru, materi baru Bahkan sekarang ada materi offline-nya, nanti ada lagi materi offline berikutnya lagi Jadi kalo gue sih seneng ya belajar disini, karena mulai dari basic banget Yang gue udah ngerti aja, gue belajar lagi tuh tuh hal baru Jadi terus-terus ada hal baru lagi nanti Iya, jadi sebenernya Manun, gue cerita sedikit kenapa gue melahirkan ini Awalnya gue adalah co-trainer dari salah seorang trainer handal lah di Indonesia Kayak disebut juga namun? Oh gak boleh disebut Gak, 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 gak apa namanya, kode etik, kode etik Terus gue bikin kelas ini dengan tujuan Gue pengen punya, apa ya, gue pengen mencerdaskan kehidupan bangsa lah Cih, iyalah mencerdaskan kehidupan bangsa kayak orang bener aja Karena gue ngerasanya gini, banyak banget orang-orang yang Bukan orang, banyak banget trainer di luar sana Itu memang mereka pintar Bahkan gue ngakuin secara ilmu, Akang ini kalah jauh lah sama mereka Tapi Akang coba ngasih materi itu pake bahasa yang berbeda Kalau istilah-istilah temen-temen di workshop 30 hari itu Akang ngasih materinya coba pake bahasa manusia Dan bahasa manusianya ini Akang coba sederhanain lagi gitu Misalnya contoh gitu ya Kalau hosting gitu ya Hosting apaan sih? Orang pasti kesulitan lah nanya-nanya segala macem hosting itu apaan, gimana, segala macem Akang bikin kayak istilah Kalau hosting itu sebenernya kos-kosan, rumah, kontrakan Sampai terakhir apartemen Sampai terakhir punya rumah di Pondok Indah Punya rumah di mana gitu Kurang lebihnya konsepnya seperti itu Buat yang belum daftar di workshop 30 hari, lo punya saran apa sih? Menurut lo apakah workshop ini worth it diikutin? Saat ini, gue kasih bocoran aja ya Harganya itu Rp349.000 sekian-sekian Untuk materi workshop 30 hari Yang sebenernya materi itu bisa diakses untuk satu tahun Jadi nanti ketika tahun kedua, nah lo gak gratisan lagi nih Manun ya Gue bayar dong Oke di November 2015 nanti lo harus bayar dengan sejumlah angka yang sudah ditetapkan bersama nanti Jadi materi ini sebenernya tulisannya doang workshop 30 hari Cuman semua materinya ini sampai ke kurang lebih satu tahun, Ma Setelah satu tahun Karena memang ini semua kan juga butuh modal gitu ya Akang juga butuh modal internet Akangnya juga belajar lagi dimana Belajar lagi dimana Nanti kita share lagi bareng-bareng sama-sama Nah Nanti di November join lagi Harganya akan terus naik Dari angkatan pertama itu cuma Rp119.000 Sekarang udah di angka Rp349.000 Harganya akan terus naik Jadi kalo ikut workshopnya semakin belakangan ya resikonya adalah semakin mahal Kira-kira lo udah pesen apa, Ma? Ya pesen gue sih buat yang belum pernah ikutan Saran gue sih ini penting sih ya menurut gue Karena sekarang semua orang tuh mainannya di online Semua orang mencari segala solusi dari permasalahannya tuh by online Jadi kalo udah dunia digital kayak gini Orang gak bisa mencari kita di online Terus ngapain punya bisnis gitu kan Jadi kalo punya bisnis naikin ke online aja Cara yang paling mudah dan paling murah daripada beriklan-beriklan dengan SEO Ini bener-bener dari dasar banget Siapapun bisa ngikutin gue rasa Kalo ikutin pake caranya Akang Segala jurus-jurusnya Kebukti kok Tapi satu syarat ya Kalo mau bisa di halaman satu gitu ya Cuman satu syaratnya Manun Masih inget gak syaratnya apa? Nurut sama Akang Iya bener Syaratnya adalah Akang udah punya satu pola sendiri yang Akang polain itu Ketemu dari tahun 2008 sampai dengan Sekarang tahun berapa ya? 2015 ya Itu udah polanya dari tahun 2008 sampai 2015 So it's been 7 tahun belakangan ini Akang polain itu Jadi Pola itu udah Akang berdasarkan banyak banget pengalaman-pengalaman pribadi Jadi pola itu diikutin aja dulu Kalo udah nyobain beberapa web dan itu berhasil Mau modifikasi silahkan Tapi Di awal Kalo pengen sampai di halaman satu Garansinya adalah Kalo ini udah di halaman satu Biasanya jarang turun Pernah turun gak Mak? Selama ini sih belum Naik iya ya? Iya Karena yang naik itu jauh lebih enak ketemu yang turun Oke Terima kasih buat Manun Atas waktu dan kesempatannya Kita ngobrol hari ini dari Disiarkan langsung nih Dari Fat Bubble Dessert Di kawasan Tebet, Jakarta Akang pamit Manun mau pamit Ya terima kasih Akang Oke Jangan lupa follow akun Twitter Akang di Add Tukang SEO Subscribe channel video YouTube Akang di Bit.ly Slash Tukang SEO Tukangnya kecil SEO nya besar Kalo temen-temen pengen belajar tentang Facebook Bisa download ebook gratis Akang di Facebook Marketing Di Bit.ly Slash Akang SEO Dengan kontak admin Aulia Di 0822 60.485 Kalo temen-temen tertarik untuk ikut workshop 30 hari Workshop paling aneh yang ada di dunia ini Karena berlaku sistem eliminasi Kita gak butuh duit kamu Tapi yang kita butuh adalah kualitas kamu Untuk mencapai halaman 1 Silahkan SMS Nama plus email Plus akun Twitter Ke 0856 5686 1899 Akang pamit Kita ketemu lagi di video-video akang berikutnya Ciao